Terima kasih telah menonton Akhir-akhir ini banyak sekali peristiwa alam yang menghebohkan warga Salah satunya adalah air meluap, gelombang tinggi hingga badai Badai merupakan keadaan cuaca ekstrim yang dimulai dari hujan air, hujan es, dan badai salju hingga pasir serta debung Seperti dalam video berikut, badai melanda wilayah Indonesia Hujan lebah disertai angin kencang yang terjadi pada Jumat 29 Mei 2020 sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia Barat Peristiwa ini menyebabkan pohon tumbang di beberapa wilayah kota Bogor Peristiwa alam tersebut berlangsung sore hari Itu melanda dua kecamatan, yakni kecamatan Bogor Selatan dan Bogor Timur Butiran es batu hingga sebesar biji jagung turun dari langit di beberapa wilayah di kota Bogor Meski tak berlangsung lama, fenomena alam ini membuat warga heboh Dampak yang ditimbulkan dari fenomena alam ini adalah sejumlah atap rumah warga rusak Tak hanya itu, beberapa diding sekolah ambruk dan beberapa pohon tumbang Pada 19 April 2020 juga pernah terjadi badai dan hujan es di Guichou, China Dari rekaman video amatir yang mereka tayangkan, terlihat kondisi detik-detik mengerikan saat angin kencang melanda Angin bertiup sangat kencang disertai hujan deras serta petir bersambaran di angkasa Tak hanya itu saja, gembalan kristal-kristal es berukuran kelereng besar menghujam dari langit Warga menjerit histeris, mereka dilanda ketakutan melihat kondisi alam yang benar-benar menakutkan itu Dikabarkan terjadi banyak kerusakan di kota ini Bahkan aliran listrik terpaksa dipadamkan untuk mengantisipasi dampak yang lebih parah lagi Nah, gimana nih menurut pendapat kalian? Jangan lupa tulis komentar kalian di bawah ini ya Terima kasih telah menonton!